Rema hari ini, Matius 6 ayat 33 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Diva dan ayahnya mengunjungi pusat perbelanjaan terkenal di Yogyakarta. Ia ingin sekali mencoba wahana yang tersedia di sana, tetapi ia tidak ingin bermain sendirian. Ayahnya pun memutuskan untuk menemani dia di salah satu wahana. Mereka memilih wahana Crazy Car yang peminatnya cukup banyak. Di luar dugaan, wahana yang mereka naiki tidak memiliki pengaman yang cukup baik untuk anak-anak berusia 7 tahun. Ketika melalui lintasan yang berada kurang lebih 10 meter dari tanah, kendaraan tersebut melaju dengan kencang. Dan pada saat posisi menuki dengan tajam, di lintasan yang sebagian berada di luar gedung perbelanjaan tersebut, semua penuang berteriak ketakutan, tidak terkecuali Diva dan ayahnya. Untungnya, ayah Diva menahan tubuh kecil Diva, sehingga ia tidak terjatuh. Setelah dua putaran yang mengerikan tersebut, akhirnya mereka tiba di tempat semula. Diva dan ayahnya turun, tetapi masih dengan suasana hati yang ketakutan. Tak terbayangkan, jika Diva tidak mengajak ayahnya bersama-sama dengannya, pasti ia sudah jatuh. Saat menjalani hidup, kita seringkali tidak mengetahui bahaya apa yang mungkin mengancam kita. Mungkin juga karena belum mempunyai pengalaman, atau kita menganggap segala sesuatu dapat kita atasi sendiri. Sehingga kita membuat keputusan-keputusan yang ceroboh dan tanpa pikir panjang lagi. Padahal, sebagai manusia, kita mempunyai keterbatasan dan tidak semua hal tidak bisa kita hadapi sendiri. Untuk itu, kita perlu penolong. Dan penolong terbaik kita adalah Tuhan. Saat ini kita memasuki tahun 2023. Kita belum tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Namun segelap apapun jalan di hadapan kita, Tuhanlah sang penerang yang sanggup menjagai setiap langkah kita. Rema hari ini pun mengingatkan kita untuk mencari dan mendapatkan Tuhan terlebih dahulu. Maka kita tidak perlu takut menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi sepanjang tahun 2023 yang akan datang. Bahkan ketika berjalan dengan sang terang, kita pun akan dibangkitkannya menjadi terang. Apa yang biasanya Anda lakukan ketika akan memulai sesuatu? Mengapa penting memulai sesuatu bersama Tuhan? Bagaimana untuk bisa memulai sesuatu dengan Tuhan? Ya Bapak, terima kasih untuk firman hari ini. Kami mau memulai kehidupan di tahun 2023 ini bersamamu, Tuhan. Sertai kami sehingga kami bisa menjalani tahun ini di jalanmu. Mampukan kami melewati tahun ini. Karena kami percaya, jika kami berjalan bersamamu, kami dapat melewati apapun yang kau izinkan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Start paling baik untuk mengawali tahun 2023 adalah memulainya bersama Tuhan. Terima kasih.